Hai kesini dulu ya contoh kosa kata benda non-kpn yang dimaksud dengan non-kpn itu bukan kata pengganti nama atau selain kata pengganti nama yang wuahumahum hiahumahuna anta antuma antum anti antuma antuna ananahnu itu disini sudah tersusun contoh kosa kata benda untuk non-kpn ada yang posisi marfu atau domah ada yang posisi mansub atau fathah ada juga yang berposisi majur atau kasro mulai dari marfu atau domah mu'minun seorang mu'min laki-laki mu'minani dua Orang mu'min laki-laki mu'minuna orang-orang mu'min laki-laki mu'minatun seorang mu'min perempuan mu'minatami dua orang mu'min perempuan mu'mina tun orang-orang mu'min perempuan sekarang posisi Mansub atau Fathah mu'minan seorang mu'min laki-laki mu'mina ini dua orang mumond Laki-laki Muminina Orang-orang mu'min laki-laki Muminatan Seorang mu'min perempuan Muminata ini Dua orang mu'min perempuan Muminatin Orang-orang mu'min perempuan Kemudian terakhir Posisi majrur Atau kasroh Muminin Seorang mu'min laki-laki Muminaini Dua orang mu'min laki-laki Muminina Orang-orang mu'min laki-laki Muminatin Seorang mu'min perempuan Muminataini Dua orang mu'min perempuan Dan terakhir Muminatin Orang-orang mu'min perempuan Jadi Masing-masing kata ini Artinya sama Tetapi fungsinya berbeda Nanti dalam kalimat kata kerja Nanti kita kombinasikan Kata benda ini Kosa kata Atau contoh Kata benda ini Dengan Kata kerja Nanti diterjemahkan Sebagai latihannya Nah ini Dipahami dulu Seperti ini Terus ditulis Nanti kita latihan Kata kerja Dengan Bisa Kata kerja Bersubjek Non-KPN Atau berobjek Non-KPN Terima kasih Terima kasih.